Hai semuanya, hari ini buat cemilan di rumah saya bikin biji salak nih Mau tol resepnya, jangan lupa subscribe dulu dan klik tanda loncengnya ya Yuk kita membuatnya Untuk biji salaknya ada 250 gram ubi yang sudah saya kukus 100 gram tepung tapioca Dan 2 sendok makan gula halus Pertama kita akan haluskan ubi yang sudah kita kukus menggunakan garpu Lebih baik pada saat panas-panas teman-teman haluskan ya Supaya lebih mudah Untuk ubinya saya pakai ubi orange seperti ini Jika di rumah teman-teman punya ubi yang putih atau ungu juga boleh ya Kemudian masukkan gula halus Masukkan tepung tapioca sedikit demi sedikit Diaduk rata sampai adonannya bisa terbentuk Waktu bikin biji salak ini Bunda keinget bulan puasa loh Sudah tidak sabar ya menunggu bulan puasa tahun ini Dari kecil kalau buka puasa Bunda suka sekali berbuka dengan biji salak atau kolak Rasanya nikmat sekali teman-teman Sekarang sudah bisa bikin di rumah deh Ternyata cara buat dan bahannya mudah loh Teman-teman pasti bisa Aduk sampai tepung tapioca dan adonan ubinya tercampur rata ya Jika sudah terasa berat Boleh menguleninnya menggunakan tangan Jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu Diuleni sampai rata Sampai bisa dibentuk seperti ini Saatnya membentuk Untuk ukuran besar kecilnya selera ya Untuk bentuknya juga Kalau saya membuat bentuk bulat-bulat saja seperti ini Bulat-bulatkan sampai semua adonannya habis Sekarang kita buat airnya Ada daun pandan, gula jawa, air, tepung tapioca, dan air putih Pertama kita akan masak gula merahnya sampai mencair Gula merahnya tadi saya pakai 150 gram gula merah atau gula jawa 300 ml air putih Dan satu ikat pandan Tiapkan wadah panci yang lain Kemudian masukkan 500 ml air putih Dan masukkan juga daun pandan yang tadi kita masak dengan gula jawa Masukkan gula merah yang sudah kita cairkan tadi dengan cara disaring Supaya kotoran yang ada pada gula merah bisa disisikan Masak air gula sampai setengah mendidih Masak air gula sampai setengah mendidih Jika sudah mendidih Masukkan bola biji salak ke dalam airnya Dimasak sampai bola biji salaknya mengapung ke atas air ya Itu tandanya biji salaknya sudah matang Sampai mendidih dan bola-bola biji salaknya sudah terangkat ke atas Atau mengapung ke atas seperti ini Kemudian kita ambil daun pandannya Kemudian kita masukkan tepung tapioca Ini tepung tapioca-nya sudah saya kasih air Tadi 3 sendok makan ya teman-teman Kita langsung masukkan saja ke dalam adonannya Dimasak kembali kurang lebih 1-2 menit Hingga adonannya agak sedikit mengental Teman-teman juga bisa cek rasa ya Jika kuahnya kurang manis bisa ditambahkan gula merah atau sedikit gula pasir Untuk kuah santannya 200 ml santan 1 ikat daun pandan Dan 1 sendok teh garam Siapkan panci dengan api sedang Masukkan santan Daun pandan dan garamnya Dimasak sampai kuah santannya benar-benar mendidih Sampai benar-benar mendidih seperti ini Untuk kuah santannya Jika teman-teman ingin lebih kental Bisa ditambahkan dengan 1 sendok makan tepung tapioca Dilarutkan dengan sedikit air ya Saatnya penyajian Siapkan wadah Masukkan biji salak ke dalam wadah Bunda sudah tidak sabar ya teman-teman Pengen mencobanya Nah sekarang bunda mau coba ini Biji salak Buatan bunda hari ini Gimana ya rasanya ya Jadi ingat bulan puasa ya teman-teman Sekarang kita cobain yuk Bismillahirrohmanirrohim Ya ampun Enak banget teman-teman Biji salaknya ini Kenyalnya pas Manisnya juga pas Kuahnya juga gula merahnya Dicampur dengan santan yang agak asin dan gurih Wah tambah nikmat nih teman-teman Apalagi dimakan dingin ya Gak mau berhenti bunda Makanya teman-teman 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 wajib coba di rumah nih Untuk sajian keluarga di rumah Untuk buka puasa Dinikmati pada saat dingin Pasti lebih enak Mantap Kolak biji salaknya Siap untuk disajikan Mudah dan simpel kan Cara bikinnya teman-teman Selamat mencoba di rumah ya Jangan lupa subscribe-nya Like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya Sampai jumpa lagi Dadah Dadah